Intro Selamat pagi teman-teman Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya Masih dengan saya tentang HR Audit ya HR and Audi Audit Jadi dalam video-video sebelumnya Kita sudah bicara mengenai bagaimana melakukan HR Audit dan Audi Audit ya Kita juga sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan audit Dan juga sudah berikan scoring sistemnya ya Scoring sistemnya untuk mengukur maturity level Anda Nah di dalam bagian ini kita kemudian akan mencoba melacak Setelah Anda melakukan audit dan kemudian tahu area-area yang harus dikembangkan Apa langkah berikutnya ya Nah di dalam slide ini dan dalam video kali ini Kita akan belajar mengenai bagaimana melakukan penyusunan action plan atau rekomendasi ya Jadi mari coba kita lihat ya Jadi ini contoh saja mas ya Dari HR Audit itu misalnya ketemu bahwa Kompetensi pegawai dan juga jumlah pegawainya tidak sesuai gitu ya Jadi ada ketidaksesuaian baik secara kuantitas maupun kualitasnya Kebijakan pedoman perencanaan karirnya tidak jelas ya Belum ada ya tidak jelas ya Masih pakai like and dislike Strukturnisasinya ternyata masih tidak sesuai dengan kebutuhan ya Terlalu birokratis misalnya Atau juga tidak ada sasaran kinerja yang jelas Tidak ada DPI Jadi masing-masing posisi tidak tahu output yang harus diberi dijalankan Dan kemudian bahkan ada beberapa SOP prosedur kerja yang tidak begitu rapi Nah itulah temuan-temuan dari HR Audit misalnya ya Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ketemu bahwa Ada banyak hal yang masih belum rapi Baik pedoman karirnya Kemudian KPI-nya juga belum ada Kemudian strukturnya juga masih perlu dipenai Nah kemudian ya kita susun rekomendasi ya Kita susun rekomendasi apa langkah berikutnya Apa yang harus dilakukan supaya area-area ini menjadi lebih magnus Lebih cetal membahana Lebih kredibel Tidak berekele ya Termehek-mehek nanti kalau Kalau sistem Anda itu ngawur buruk gitu ya Kita kerja bisnis Anda ya bisa terpelanting mas Nyungsep Nyungsep kecomberan gitu ya Jadi untuk memperbaiki ini apa yang harus dilakukan mas ya Mbak-mbak ya rekomendasi ya Nah ini rekomendasinya misalnya ini mas Katakanlah misalnya jumlah pegawainya tidak sesuai ya Jumlah pegawainya tidak sesuai Ya bukan kompetensinya Tapi yang lebih penting kualitasnya tidak sesuai Ya lakukanlah main power planning mas Mbak-mbak ya Main power planning itu Bisa dilakukan dengan cara workload analysis Ratio analysis atau trend analysis Ya mari coba kita lihat apa itu Jadi trend analysis ini mudah mas ya Teknik untuk memprediksi kebutuhan pegawain berdasarkan trend jumlah pegawainya di masa lalu Misalnya jumlah staff peneliti atau sales pada tiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut Tujuannya untuk mengidentifikasi trendnya Misalnya selama 5 tahun berturut-turut jumlah salesmennya selalu tumbuh 10% Ya mungkin tahun depan tambah lagi 10% Jadi trend mas Jadi Anda lacak 3 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di kantor Anda itu berapa persen Lebih khusus lagi untuk posisi sales misalnya Atau untuk posisi marketing misalnya Ya itu berapa persen pertumbuhannya Posisi sales biasanya yang paling cepat itu ya Kalau tumbuhnya posisi sales itu tiap tahun 20% ya Mungkin trendnya 20% tahun depan Rasio analysis misalnya teknik untuk memprediksi jumlah pegawai berdasarkan rasio antara faktor tentur 2 Misalnya jumlah bank Dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan Misalnya jumlah pemeriksa yang diperlukan Jadi misalnya Anda punya Pelanggan katakanlah pelanggan ada 100 Kemudian karyawan Anda ada 100 juga itu kan 1 banding 1 mas Itu rasio namanya Atau misalnya Anda punya agen seribu Jumlah karyawan di bagian salesnya ada 100 Jadi itu rasionya 1 banding 10 Jadi itu rasio analysis Jadi semakin kecil makin produktif ya artinya makin Makin bagus ya jadi satu orang bisa menghandal lebih banyak pelanggan Misalnya jumlah salesnya ada 10 pelanggannya ada 100 Yang satunya lagi ada 10 sales tapi pelanggannya 200 Itu ya kalau dari sisi rasio yang kedua itu lebih produktif ya Karena yang kedua itu satu sales menghandle 200 pelanggan Jadi misalnya Satu sales Anda punya 100 sales Ada 10 salesman Pelanggannya ada 100 Big customers gitu ya Yang satunya Ada 10 salesman Tapi 200 big customers Ini rasio mas Jadi kalau ini kan rasionya Satu banding 10 mas Ya mbak-mbak ya Kalau ini rasionya Satu banding 20 Jadi Yang kedua ini kalau dari sisi produktifitas lebih produktif ya Satu salesman bisa menghandle 20 customer besar Kalau ini cuma satu banding 10 Tapi juga entah jangan terlalu kelebihan mas ya Kalau kelebihan malah tidak efektif ya Misalnya sampai satu sales menghandle kata-kata sampai 30 customers Itu mungkin tidak tertangani dengan baik ya Jadi kita harus menemukan titik optimal juga Titik optimal Misalnya kayak Kentucky Fried Chicken itu punya panduan bahwa satu cabang Satu grey KFC itu pegawainya hanya 30 orang Tiga shift Tiga shift 30 orang Itu mereka itu namanya rasio Jadi satu grey harus ada 30 Jadi kalau mereka mau buka Misalnya 10 grey baru ya mereka harus siapkan 30 kali 10 orang Eh kalau 30 kali 10 tempat 300 pegawai baru Itu namanya rasio mas Rasio analysis Ya rasio analysis Sama mas misalnya anda Salesnya di kantor anda Misalnya 100 miliar gitu ya Karyawannya jumlahnya misalnya ada 200 Berarti ini rasio nya satu karyawan Menghasilkan 500 juta Ya Nah tapi kalau misalnya sales anda meningkat menjadi 200 M Karyawannya Nambahnya cuma 220 Nah ini lebih produktif Anda rasio nya lebih tinggi Ya Satu banding 200 M bagi 220 Coba kita cek disini mas 900 ya Jadi 990 juta Jadi kalau anda lihat Ya Jadi yang kedua ya Lebih 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 efisien Lebih produktif Jadi salesnya 100 M Karyawannya 200 Tapi tahun depan anda salesnya naik Dua kali lipat karyawanmu nambah cuma 10% Ya jadi dari 200 ke 220 Jadi rasio produktifitas karyawannya meningkat drastis Ini namanya rasio mas Sebaliknya kalau misalnya tahun depan Salesnya nambahnya katakala Salesnya nambahnya 110 miliar doang gitu ya Sementara karyawannya nambahnya sampai 230 Nah ini jelek Rasio mu turun malah Ya Rasio mu turun Misalnya kita hitung 110 bagi 230 Menjadi 470 Sudah Jadi ini Adalah perhitungan ini mas ya Perhitungan Rasio Saya coba cek disini aja Itu salat ini adalah Rasio customer dibanding sales Kalau ini rasio sales dibanding jumlah karyawan Itu namanya menentukan rasio mas Jadi makin rendah rasionya makin oke Makin tinggi rasionya makin oke Tapi juga jangan terlalu tinggi ya Misalnya kalau tadi sekali lagi Kalau ini sampai 1 banding 30 Mungkin Tidak Tidak tertangani dengan baik ya Kualahan ya Jadi harus ada titik optimum ya Kayak tadi KFC saya contoh itu 30 karyawan tiap gray Itu namanya patokan mas Nah bagaimana untuk menghitung patokan yang jelas Ya ini pakai workload analysis mas ya Teknik untuk memprediksi jumlah kebutuhan pegawai Berdasarkan analisa dan perhitungan beban kerja Yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu yang telah didetapkan Tadi misalnya saya cerita KFC punya panduan bahwa 1 gray Karyawannya 30 untuk 3 shift Angka 30 itu mereka dapat setelah melakukan analisa beban kerja Berapa kasirnya Berapa weternya Berapa yang masak Ayam gorengnya gitu ya Sehingga 1 gray itu 3 shift 30 Jadi 1 shift misalnya 10 orang Ada yang mengandalkan kasir 2 orang misalnya Yang nyuci piring ada 2 orang juga dan seterusnya Itu namanya workload analysis Itu harus pas Jangan kelebihan jangan kekurangan Kalau kelebihan tidak efektif ya boros Kalau kekurangan juga bahaya Misalnya KFC katakanlah memotong 1 gray cukup 20 saja Ya itu bahaya Nanti pelanggannya kelamaan dilayaninya Kasirnya cuma 1 misalnya itu kan antriannya nanti banyak Piringnya nggak pada dicuci misalnya Nah itu harus dilakukan mas ya Workload analysis seperti itu ya Untuk bagian-bagian kunci lah Tidak semua bagian-bagian yang teratur misalnya Cuman workload analysis ini emang Kadang-kadang misleading untuk bagian-bagian yang Masa tunggunya lama Misalnya untuk peregrumen ya Peregrumen itu mungkin Pekerjaannya tidak banyak ya pesanan barangnya ya Tapi mereka juga Kemudian kadang-kadang menjadi kosong kerjaannya Karena menumbu-numbu barang dari suplaiatnya Misalnya sampai 1 bulan Selama menumbu itu mereka kadang-kadang bengong gitu ya Itu jadi Workload analysis ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin Yang berjalan seperti ban berjalan mas ya Jalan terus gitu ya Kayak produksi Atau misalnya kayak tadi gerai KFC Itu kan rutin Tidak ada Tidak ada Tidak ada Waktu tunggunya Atau misalnya bengkel auto 2000 itu juga mereka sudah punya patokan Satu bengkel itu Montirnya harus sekian Nah itu kan Juga Ini Karena prosesnya sudah rutin Semua spare partnya under dealnya sudah tersedia Nah kadang-kadang kebanyak pabrik itu Bagian-bagian tertentu Masa tunggunya lama ya Nunggu spare part misalnya Sehingga kesannya menjadi nganggur Padahal dia selama nganggur itu kan memang tidak ada spare part Nah ini buruk ya Perusahaannya tidak punya Pengendalian spare part yang Atau under deal atau Spare part mesin lah yang cepat gitu ya Jadi itu contoh mas ya Salah satu contoh ya untuk mencoba Melakukan HR audit Dimana kuantitasnya itu Tidak pas ya Kelebihan atau kekurangan Jadi Anda harus melakukan mentor planning Ada train analysis Ada rational analysis Ada workload analysis Ya itulah salah satu contoh ya Nanti kita dalam video berikutnya Juga akan berikan contoh lainnya ya Mengenai bagaimana Anda melakukan Menyusun rekomendasi ya Dari hasil audit Terima kasih Sampai jumpa dalam video berikutnya Selamat menikmati